Berjumpa lagi dengan kami, disini kami akan merupakan pohon-pohon pepaya yang sudah tinggi dan kami supaya mudah selanjutnya untuk panen bunga pepaya jantan mendorongnya kita harus pelan-pelan supaya tidak terlalu banyak akar yang putus kita kasih penyangga supaya tidak terlalu tertarik dari akar-akarnya itu dan kebeneran di tempat kami tanahnya adalah berpasir jadi mendorongnya agak mudah kita mendorongnya pelan-pelan saja supaya tidak banyak akar yang putus Terima kasih telah menonton! penyangganya kita ambil tanaman yang misalnya liris ide supaya bisa hidup tidak lapuk untuk jangka panjangnya disini adalah kebun dari pepaya yang berbunga jantan disini adalah kebun dari pepaya yang berbunga jantan selamat menikmati 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 sebaiknya merobohkan itu pada saat sore hari atau pada saat mendung karena apabila seminggu pertama dirobohkan pohon langsung genasi empat hari bisa rusak nah ini adalah contoh dari pohon yang gagal hidup dari de apa dari 15 pohon yang kita robohkan eh ada dua pohon yang mati nah ini adalah hasil dari satu bulan setelah dirobohkan jadi untuk selanjutnya kita untuk panen bunga papaya akan lebih mudah tidak usah memakai tangga atau memakai gala dan ini adalah hasil setelah dua bulan daunnya melebahnya karena pada saat perubohan pertama daunnya kita kurangi untuk mengurangi penguapan bulan ini hasil setelah dua bulan supaya mulai normal lagi selamat menikmati